Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana kita update dulu persiapan Persib Bandung menghadapi Barito Putra ya dalam Laga Kandang Jumat besok tanggal 23 Februari di Bantul, Yogyakarta Nah untuk update-an terbaru, Bojan Hodak memang sudah menginstruksikan beberapa teknik dan juga kebugaran pemain terus ditingkatkan namun ada beberapa warning yang memang sudah dikeluarkan oleh Bojan Hodak agar tidak ada tackle yang keras antar pemain lagi ketika ada internal game lah baik itu dalam setengah lapangan maupun lapangan full gitu ya karena ya kejadian kemarin antara Alberto Rodriguez melawa atau dengan Ferdiansyah itu yang memicu memang ada perselisihan karena Alberto ya menekel agak keras Ferdiansyah tapi Alhamdulillah untungnya tidak ada masalah namun dari kejadian itu ya Bojan Hodak mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh sampai mencederai jadi ya sekarang pemain mungkin lebih berhati-hati gitu ya tapi ya di satu sisi positifnya yang bisa diambil adalah setiap pemain sudah bekerja keras ingin menampilkan permainan terbaik menurut Bojan begitu jadi ya tidak ada yang berleha-leha lagi nah ini mudah-mudahan kedepannya ya dalam sesi latihan pun masih terjaga kondusi pitas dalam squad tim Persib Bandung gitu ya teman-teman baik yang kedua ini ada kabar yang cukup mengejutkan bahwa Ezra Walian sudah speak up atau sudah mengeluarkan pernyataan bahwa saya tidak tahu nasib saya musim depan bagaimana karena Ezra Walian ya habis kontraknya akhir musim ini sehingga ya kemarin memang Ezra mendatangi manajemen dengan agennya menanyakan apakah diperpanjang atau tidak tapi ya manajemen jawabannya adalah di hold dulu teman-teman jadi tidak ada jawaban masih menggantung jadi ada menurut Ezra ada pembicaraan ya tidak di atas hitam putih gitu ya jadi pembicaraan lewat udara lah kayaknya ya kalau memang mau diperpanjang silahkan kasih target dulu jadi Persib saat ini kan memang targetnya masuk championship series walaupun juara atau tidak itu masalah belakangan yang penting masuk dulu championship series kalau tidak ya mungkin kemungkinan tidak dilanjutkan untuk perpanjangan kontrak dari Ezra Walian nah ini menjadi hal yang kemarin saya sempat bahas gitu ya antara Ciro dan DDS juga ya sepertinya Bojan Hodak memang Eropa minded teman-teman jadi ya tidak memungkinkan juga atau ya tidak menjamin juga Ciro atau DDS musim depan masih ada di Persib Bandung karena ya apa ya Persib Bandung sekarang agak berat untuk tembus championship juga jadi mau nggak mau semua pemain harus kerja keras kalau tidak tercapai ya mungkin itu tadi pemain yang habis kontraknya di musim ini sepertinya akan dirombak kembali nah ini juga menjadi satu hal yang kita nggak tahu apakah Bojan Hodak tetap dipertahankan oleh Persib atau tidak gitu ya nah ini juga masih tanda tanya kalau memang masih dipertahankan walaupun tidak masuk championship series kemungkinan besar akan merombak squad Persib Bandung di musim depan jadi kita tunggu kabar selanjutnya aja teman-teman semoga ya ada kabar baik lah dan ya mudah-mudahan kita juga masuk championship series di sisa 10 laga ini kita bisa meraih hasil yang maksimal gitu ya amin baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia